10 orang tokoh politik, aktivis dan musisi yang ditangkap polisi Jumat pagi menjadi tersangka dengan tuduhan berbeda. 7 tersangka dijerat dengan pasal perbuatan makar. Ya, sementara 2 orang dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ya, 1 orang lagi ditangkap dengan dugaan penghinaan terhadap penguasa. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan lama polisi. Pada penyelidikan, pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan jangka waktunya hampir setengah bulan lebih. Ini proses pengumpulan informasi, pengumpulan bahan-bahan keterangan dan lainnya. Sehingga disimpulkan terhadap 10 orang ini bisa dilakukan tindakan hukuman. Musisi sekaligus calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap penguasa. Pentolan grup band Dewa 19 ini diduga menghina presiden sebagai simbol negara saat berorasi pada aksi damai 4 November silam. Dan ini diamankan Jumat pagi di Hotel Saripan Pasifik, Jakarta Pusat. Sementara dari 10 orang, 7 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindakan makar. Salah satunya Putri Presiden Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, politisi Partai Gerindra ini. Jumat pagi diamankan polisi dari rumahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Masih dugaan tindakan makar, aktivis dan pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia Sri Bintang Pamungkas diamankan petugas saat berada di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Mantan tahanan politik di era Orde Baru ini sempat berdebat saat ingin ditangkap. Dari video penangkapan yang beredar, Sri Bintang akhirnya mengikuti arahan polisi dan langsung dibawa ke markas komando Brimob Kelapa 2 Depok. Selanjutnya, aktivis dan seniman Ratna Sarumpayat juga diamankan polisi Jumat pagi di sekitar Hotel Saripan Pasifik. Ibunda artis Atika Hasilwan ini ditangkap atas dugaan yang sama, yaitu akan melakukan makar. Ya, sementara itu tersangka makar lainnya Majen Teni Purnawirawan Kiflan Zain ditangkap Jumat pagi di kediamannya di perumahan Gading Gria, Lestari, Jakarta Utara. Saat penangkapan, polisi mengamankan laptop dan telpon selular milik Kiflan Zain. Usai penggeledahan, mantan kepala staff Kostrat di masa peralian Orde Baru dan Orde Reformasi ini langsung dibawa ke Mako Brimob untuk diperiksa lebih lanjut.